Jumpa lagi dengan saya, Anggir Sardiman dari Youtube channel Arsunika Nah, ketemu lagi dengan Arsunika Viewers Comment Ini yang ketiga Jadi, video seperti ini maksudnya adalah Kadang-kadang ada viewers atau subscriber yang komen di Youtube ini Kalau saya tulis di komen terlalu panjang untuk dibahas Jadi, lebih cepat saya bikin dalam bentuk Arsunika Viewers Comment Saya mau jawab pertanyaan yang ini Ya, ini dari Art Yovan Mohon izin bertanya seputar legalitas musik Ketika ada klien yang mau beli musik kita Tapi musiknya belum kita daftarin ke agregator Terus dia minta legalitas buat pakai musiknya secara komersial buat iklan Musik saya ini berupa lagu pop, bukan jingle Nah, gimana kondisi seperti ini? Jadi, ini kalau kamu punya lagu Lalu ada pihak lain Biasanya sih pemilik produk atau merek tertentu kontak Oh, kita mau pakai lagunya untuk promosi atau marketing campaign dari produk itu Nah, gimana legalitasnya? Nah, kebetulan ini tadi ceritanya belum didaftarin juga Nah, tapi sebenarnya gini Yang pertama sih memang harusnya didaftarin Tapi anggap aja ini belum didaftarin ya Jadi memang tetap aja hak cipta itu tercipta atau ada Begitu seorang musisi atau komposer membuat karyanya dalam bentuk nyata Yaitu misalnya rekamannya atau ditulis Ada notasinya detil Itu udah keluar hak ciptanya Jadi, walaupun tidak didaftarin ke agregator Yang sebaiknya sih didaftarin ya Itu kamu tetap punya hak Jadi nanti dengan pemilik produk itu, merek itu Jadi ada yang namanya license agreement Ya, jadi kontrak untuk license atau hak pakainya Jadi, ceritanya dia boleh pakai Ya, tapi harus ada kontraknya Nah, kontrak itu Tentu saja isinya ya Kamu di kontrak itu ada disebutin Misalnya bahwa kamu adalah pemilik lagu tersebut Dengan bukti blablabla Oke, lalu ya ini Nanti ada namanya Kamu memberikan izin untuk pemakaian lagu kamu pada produk tersebut Nah, tapi yang penting harus dibahas adalah Jangka waktunya berapa Ya, jadi jangan gak ada waktunya Kalau gak ada waktunya Nanti sampai seumur hidup kamu gak bisa ini Gak bisa pakai gitu ya Itu ya, jadi harus ada jangka waktunya Biasanya sih 2 tahun biasanya Ya, tapi ya bebas-bebas aja Misalnya deal Oh, kita butuh 5 tahun Atau malah cuma 6 bulan Ya, itu deal aja Silahkan di deal Biasanya 2 tahun Ya, terus kedua Yang pertanyaan yang harus dijawab Atau ada di kontrak itu Apakah ini kontraknya eksklusif atau tidak Ya, kalau yang disebut eksklusif adalah Lagu kamu Kamu sebagai pengarang lagu Tidak bisa memberikan license untuk orang lain Ya Jadi kalau ada orang lain yang mau pakai juga Oh, sorry udah Saya kasih ke license-nya Ya, bukan hak ciptanya ya Dikasih, tapi license-nya Nah, untuk pihak A Nah, tapi juga bisa ada yang dealnya Oh, lagu ini Tidak eksklusif Ya, itu nanti Pengaruhnya ke fee-nya Nanti ya Kalau tidak eksklusif Artinya ada yang pihak lain juga mau pakai Boleh Tentu saja yang eksklusif Pasti harusnya lebih mahal ya Itu Ya Kemudian Kamu juga Cantumkan di kontrak atau nego dengan pihak yang punya produk itu Syarat dan ketentuannya Misalnya Formatnya dalam bentuk apa saja Apakah hanya digital Apakah tiba-tiba Waktu beli produk itu ada dalam bentuk CD Atau flash disk Ya Atau nanti lagu itu dipakai untuk apa aja Ya Di Youtube, di Instagram Ataupun di toko-toko mereka misalnya Ya Nah, itu semua harus jelas tuh Ya Jadi Ini Jadi semuanya Harus terang di awal Ya Nah, yang terakhir adalah Nego dengan masalah fee Ya, itu Ya, kalau ini Ya, memang Kita mesti Mungkin Sebaiknya sih punya lawyer Ada cari teman yang lawyer Kalaupun enggak ya Setidaknya Fee itu nanti Coba aja dari yang tadi Term di kontrak itu udah dibahas Dari jangka pemakaian Eksklusif atau enggak Terus syaratnya dibuat di mana aja Dan sebagai bentuknya Formatnya apa saja Nah, itu Kamu nego lah Itu berapa Fee yang kamu minta Ya, itu sangat bervariasi Enggak ada patokan pasti Ya Ya, saya pernah denger Deal Yang misalnya 15 juta per lagu Untuk pemakaian 2 tahun Ya Saya pernah denger deal Yang cuma 3 juta juga Ya Saya pernah denger deal Yang Berapa M Ya, misalnya Berapa 5 M Misalnya Ya, itu cuma tergantung kan Dari popularitas lagunya Atau apanya Dan Ya, seberapa besar brandnya Dan sebagainya Jadi silahkan Jadi enggak ada angka pasti Jadi Nego aja Saling ini aja Win-win aja Sama Selain Kamu itu tadi Ya, yang Apa Mau pakai produk Jadi Lagu kamu juga Akhirnya nanti Bisa Didengerin banyak orang juga Melalui dia Ya, itu ada itunya kan Ya, dia juga dapat Lagu yang cocok Untuk Memperkuat Image Produknya Ya Nah, itu aja Ya, oh ya Satu lagi lupa Di kontraknya jangan lupa Biasa seperti biasa Kalau ada perselisihan Kalau ada perselisihan Gimana Ya, itu ya Jadi jangan sampai Walaupun kita musisi Yang hatinya itu Lembut Ya, memang kadang-kadang Kalau dalam hal-hal kayak gini Memang harus lebih Lebih apa Lebih Lebih Tegas lah Ya Itu Ya Oke Demikian Asonika Viewers Comment Yang ketiga Ya, silahkan Kalau ada Pertanyaan Atau Minta saran Dan sebagainya Kalau saya bisa Jawab Dengan segala Keterbatasan saya Ya, saya akan jawab Sampai jumpa lagi Di video-video Di Asonika Ya Salam audio Salam Asonika Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi